Ke Singapura gak asik kalau gak mampir ke Garden by the Bay. Keindahan yang spetakuler menjadi daya tarik wisatawan mancanegara tempat ini. Nah sekarang kita mau ajak besti-besti di rumah eksplor makanan spesial natal di sekitar Garden by the Bay. Yaitu makan by the Bay yang terkenal chili crabnya yang super duper menggelegar. Cus kita idip dulu besti. Yang pertama kita pesan chili crab. Masukkan bukitingnya ke wajan, kuculin saus chili crabnya beserta bumbu-bumbu rahasianya. Tambahkan air, baru begini aja aromanya udah sampe ke Hotel Garden by the Bay besti. Tambahan saus tomat, tepung tapioca dan putih telur. Eh, chili crabnya ini ada temennya loh besti. Golden Crispy Buns yang akan menemani si cantik chili crab ini. Digoreng sampe kemasan besti. Menu selanjutnya ada butter cereal crown. Mentega, cabai merah, cabai hijau, kuning lur bebek di osteng jadi satu. Masukkan udang yang sudah digoreng dan taburi oatmeal di wajannya agar semakin kriuk-kriuk. Cus kita ke shrimp fried rice alias nasi goreng udang. Masukkan nasi beserta bumbu rahasia dan juga masukkan sayur. Wah, gendang dan juga bumbu-bumbu yang pastinya bikin wilayah kita bergoyang manja besti. Nah, terakhir nih ada string ray ikan pari yang dipanggang dengan lembaran daun pisang. Diselimuti oleh sambal dan tunggu sampe mataku. Bener-bener gak nyangka gak sabar banget mau unboxing. Hai, Merry Christmas. Wow, seneng banget ya. Aku lagi bengong ngeliatin ini. Kepitingnya gede banget. Kalau ke Singapura, ya selain chicken rice, yang harus dicoba adalah Singaporean chili crab. Ya, sebenernya. Ini chili crabnya kita langsung di Marina by the Bay ya besti ya. Yes, ini kita makan pakai mantau. Oh my God, cocok. Langsung aja. Ini mantau-nya engkau gak sih, coba yang dulu ya? Iya, langsung aja cocok-cocok. Langsung aja. Cerem. Oh my God, arat banget. Mantaunya tuh empuk. Gak terlalu manis. Nah, ini mantaunya enak banget. Besti dan mantau ini adalah jihad orang Singapore yang makan kebiting ya. Gak pakai nasi mereka ya. Hmm, daging kebitingnya manis banget loh. Sekarang itu ya? Iya. Nih, tunggu ya. Nih, buliran kebitingnya tuh enak juga loh. Tapi padahal chili ya, tapi gak terlalu pedes sama kawas ya. Ini lebih kembar. Warna aja sih, warna merah. Kalau pedes juga enggak. Besti, ancaman banget ini. Kepitingnya bener-bener dar-der-dor. Rasanya gurih, dagingnya royal banget. Tebel banget. Dan ini ya, ada telor-telornya juga. Di dagingnya. Suasana Christmas. Langsung kita unboxing. Cocok-col ke sini ke bumbunya. Terus biasanya kita wok-wok aja ah chili krimnya. Cocok, pakai mantaunya. Lebih mengguncang parah, Besti. Makan mantaunya. Pakai si bumbu cindinya kayak begini nih. Sobekun. Dia udah kayak begini. Soledadet ya? Di soledadet. Karena kenapa? Karena telornya itu Besti yang membuat... Hmm, it's super good. Hmm. Ini masih banyak. Aku ngeliat kamu aja ngiler loh. Gimana yang di rumah? Masih pengen kan? Hmm. Tapi ya, pepiting itu susah-susah gampang loh masaknya. Emang harus fresh banget. Bener. Ini juga masih banyak ya. Salah satu, kalau aku ke sini ke Singapur. Kering. Kering. Ya, ini tuh kayak ikan pari gitu di bumbunya. Nah, makannya pakai ini ya. Fried rice. Nah, ini salah satu nasi goreng kesukaan aku kalau ke Singapur Besti. Karena kenapa? Kering. Entah kenapa ya nasi goreng di Singapur tuh kayak menurut aku tuh... Beras ini. Berasanya enak banget gitu. Berasnya serai. Emang kalau bikin nasi goreng, harus pakai nasi kemarin. Jangan nasi tetangga ya sayang. Hmm, ganteng dong. Oh, Tad. Selalu begitu. Coba penamanya udah endang. Berarti nasi gorengnya I love. Makasih Mas Dimas. Thank you. Ini dia tuh wangi banget, jujur. Wangi terasinya. Coba di luar boleh ya. Kenapa? Apa sih merinding? Aku suka banget sama belajanya Besti. Kayak dan siang. Rosesnya itu dia gak terlalu menyengat aroma terasinya. Dia belajakan sama Abby kayaknya. Hmm, sama seikan parinya tuh dia... Lembut ya? Unik. Lembut sama ada yang kayak tulang keringnya gitu loh. Iya. Iya kan? Ada garingnya. Ini pake nasi gorengnya. Bismillahirrahmanirrahim. It's just the way that you always fall when no one's in your way. Ini pake nasi gorengnya. Sempurna. Coba acar nya. Guk. Udah gitu kan kalo kita lagi jalan-jalan di Singapore. Bener-bener jalan-jalan. Banyak jalan kaki. Jadi, cukup acar. Ini lah. Ini lah. Nah, kalo misalnya kesini. Biasanya ini tuh adanya gak khusus gitu kayak. Gak jualan pari doang. Cari yang tempat ini grill. Oh, gak terlihat ya? Setet, ikan. Biasanya. Dia ada di pari. Ya, tempat ikan pari ini. Ini, dia jangan-jangan. Kalau tempat ikan bakar jarang banget. Jangan banget ada ikan pari ini. Dan belum tentu, bumbuannya se-endol ini. Oh, ini kan gurih pedas. Yang itu manis. Gurih. Cobain deh. Iya. Ini juga salah satu. Ini golden prawn. Golden prawn signature. Aku tahu awal-awal makan begitu di Singapore. Atau di Jakarta rame. Waktu itu. Yes. Coba ya. Senangin. Ini adalah golden prawn. Jadi apa ya sih? Jadi ini udang. Digoreng kering gitu. Terus dia tuh kayak ditamburin pakai seri oatmeal gitu kan. Ya. Terus dia ada daun-daunnya. Ini enggak tahu dengan apa. Mbak Sina, kenapa? Daun kari. Daun kari. Terus dirasanya, kenapa pakai butter. Tulur asin. Tulur asin? Iya. Lebih andol lagi ya? Jadi kalau tulur asin itu biasanya kuning telur. Pakai gula. Gula pasir. Gula pasir. Terus dicampur pakai oatmeal gitu. Diboreng cepat-cepat. Di warak. Makanya warnanya kuningnya ke masa. Apa yang sebut? Golden shrimp. Jangan lupa bawa bentuknya bulu-bunya ini puluh hitam ke nasi goreng. Jadi nanti harus sering dipet. Gila. Masih juara banget nih. Punca di makanan soalnya ini ya? Sama pala-palanya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Rasa udangnya juga manis dan benar-benar fresh sekali. Datang kayak macet stick belirlined tenho ee-ea. Ini nambahgung 2-2. B58. Oke. Nah Batik kamu mau makan sendiri atau mau kasih tau nihひ' eina x' Cassianya berapa? Mari kalau mau tau ke temen-temen pemakakannya berapa? Nah berapa? Oke berapa? Langsung aja besi keuntungan basa-basi lagi, jujur dari lubuk hansur di dalam From Singapura, langsung kasusai Singapura! Ya, ini kelapa? Up! Yo! Juara! On! Karena kita makannya menjelang sore, gak kerasa hari udah gelap Tapi ksemosir, nah Karena kita lagi makan di Garden by the Bay yang terkenal dengan sebutan Super Tree Grove Uh, keren kan? Uh, uh, uh Di malam hari kita juga melihat keindahan lampu-lampu Natal dan pohon-pohon Natal yang menghiasi Marina Bay Bestie Vibe Natal Singapura memang terasa banget ya Bestie Semoga di hari Natal tahun ini Bestie di rumah selalu dipenuhi dengan tawa, cinta, dan momen berharga bersama orang-orang terkasih Selamat Natal ya Bestie!